Dul Jailani akhirnya minta maaf setelah mengaku tak kenal dengan Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kia ketahui Dul Jailani menjadi sasaran kritik netizen usai mengaku tak tahu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji. Hal ini diungkap Dul dalam perbincangan di sebuah acara televisi bersama Tissa Biani. Pada acara yang dipandu Dewi Persik, mulanya Tissa diminta tanggapi saat dirinya dituding meledek Fuji di konten Youtube Deddy Corbusier. Diketahui Tissa Biani sempat dapat hujatan lantaran dianggap mengejek Fuji saat ditanya tentang aura Maghrib. Di tengah klarifikasi Tissa, Dul yang berada di sebelahnya nyeletuk tak mengetahui Fuji mana yang tengah dibahas. Bentar ini Fuji yang mana dulu? Fuji tuh banyak lho, tanya Dul dalam cuplikan video yang diunggah akun TikTok Hello KittyPing15. Rian Ibram lantas menyebut Fuji yang dimaksud adalah adik ipar mendiang Vanessa Angel. Fuji yang mana? Tanya Dul Jailani lagi. Emang ada lagi? Balas Tissa Biani. Fujianto atau siapa? Balas Dul. Pernyataan putra ketiga Ahmad dan itu sontak mengundang berbagai respons dari warganet. Orang Dul dulu pernah salaman sama Duji pas dikenalin M.A. Tarik, komentar warganet. Pura-pura gak tahu sih, cari aman aja, imbu warganet lain. Dul pura-pura dikenal Fuji, mungkin jarang main TikTok, tulis warganet di kolom komentar. Namanya juga pura-pura, kan artis besar kalau LGSG tahu ntar jatuh harga diri, timpal lainnya. Selain itu, eksmenir publik figur Fujianti Utami Putri bernama Batara Ageng ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penggelapan uang sejumlah Rp 1,3 miliar oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat AKP Diaman Saragih mengatakan kasus tersebut dilaporkan sendiri oleh Fuji setelah mengetahui uang dari agensi kerja sama kontrak belum dibayarkan. Fu sendiri mengetahui perbuatan tersebut karena hasil kerja sama yang dilakukan baik sebagai membuat konten ataupun iklan atau endorsement, ujarnya dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024. Pekerjaan sudah dilakukan namun ia melihat rekeningnya belum dibayarkan dibayarkan oleh agensi dan brand tersebut, sehingga dia menanyakan kepada Meneer sendiri dalam hal ini Ba dan pada saat itu Ba langsung mengatakan bahwa uangnya sudah dipergunakan sendiri oleh tersangka, di mana modusnya tersangka menyutuh agensi tersebut membayar kerekening pribadi, sambungnya. Sementara itu, Kanit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat AKP Tommy Kurniawan mengungkapkan, sesuai kontrak kerja sama antara Fuji dan tersangka Batara Ageng bahwa untuk aliran dana seluruhnya dikelola oleh Meneer. Berdasarkan dari hasil keterangan saudarifu bahwa saudaraba itu digaji sekitar 500 ribu per bulan, namun apabila ada kontrak.